Kita ke informasi selanjutnya pemirsa dinilai omset pendapatannya terus menurun dengan aturan yang baru ratusan driver, taksi, dan ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Selasa Siang. Yang mereka menuntut dibuatnya perda moda transportasi online di Kabupaten Karawang serta meminta kesetaraan tarif yang diatur oleh pemerintah Kabupaten dan meminta kepastian jaminan keselamatan dan kesehatan. Ratusan pengemudi taksi dan ojek online se-Kaupaten Karawang, Jawa Barat, berunjuk rasa dan berorasi di depan kantor Bupati Selasa Siang. Sebelumnya mereka melakukan long march dari Galumas, Karawang, keliling kota Karawang. Kedatangan mereka ingin bertemu langsung dengan A.F. Saipulof, Bupati Karawang, untuk menyuarakan aspirasinya. Para driver taksi dan ojek online meminta pemerintah Kabupaten punya perda tentang moda transportasi yang mengatur tentang ekosistem bisnis digital. Yang mengatur SDM juga kendaraannya termasuk dengan bisnisnya. Yang kedua, kepastian pendapatan kesehatan, juga keselamatan dan payung hukum. Karena sampai saat ini moda transportasi online atau ekosistem bisnis digital tidak mempunyai payung hukum tetap. Ini menjadi satu alat yang tidak bisa berbicara apapun ketika seluruh algoritma perhitungan tarifnya diatur oleh pemerintah pusat. Untuk pendapatan kerugiannya sendiri, biasanya berapa dan sekarang berapa? Di tahun 2021 kita mempunyai argo untuk R2 Rp12.600 dan hari ini 2024 malah turun menjadi angka Rp8.000. Di mana posisi BBM naik, sayang teman-teman ojol baik R2 maupun R4 malah mendapati keturunan yang sangat signifikan. Ketua Paguyupan Driver Online Karawang menambahkan dampak adanya monopoli bisnis yang terjadi di semua aplikasi-aplikator. Terkait masalah persaingan usaha dan perhitungan tarif yang diatur sepihak oleh sistem jonasi. Yang diatur dalam Permen Hub nomor 12 tahun 2021, dianggap merugikan para driver taksi dan ojek online. Terutama seluruh algorit perhitungan tarifnya diatur pemerintah pusat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudy Setiawan, Aini Sumaporka.